selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita akan mempelajari bahasa Arabnya nama-nama pemandangan yang pertama yaitu Jabalun Jabalun artinya gunung kemudian hadikotun hadikotun kebun syatiul bahri syatiul bahri pantai selanjutnya mazro'atun mazro'atun sawah syajarotun syajarotun pohon nah kalau tadi syajarotun pohon nah kalau ini pohon-pohon banyak pohon banyak pohon atau pohon-pohon bahasa Arabnya asjarun buku guru ulangi kalau satu pohon bahasa Arabnya syajarotun kalau pohonnya banyak bahasa Arabnya asjarun lanjut nabatun 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 ini artinya tumbuhan kemudian zahrotun kalau ada satu bunga bahasa Arabnya zahrotun kalau banyak bunga apapun bahasa Arabnya kalau banyak bunga bahasa Arabnya asjarun buku guru ulangi kalau bunganya cuma satu bahasa Arabnya zahrotun kalau bunganya banyak bahasa Arabnya asjarun kemudian ini ada macam-macam ya ada hewan ada tumbuhan nah bermacam-macam itu bahasa Arabnya mutanawi'atun dan yang terakhir ada ikan apa bahasa Arabnya ikan iya bahasa Arabnya ikan yaitu samakun coba diperhatikan almanazirut tabi'ayyatu apa artinya tadi iya pemandangan alam dhalika jabalun murtafia'un itu gunung yang tinggi jabalun tadi artinya tinggi murtafia'un artinya maaf jabalun tadi artinya gunung murtafia'un artinya tinggi itu sengaja buku guru kasih warna yang berbeda dan sama dengan artinya agar kalian tidak bingung kemudian wahadi'i kotun jamilatun dan kebun yang indah filhadi'i koti syajaratun wazahratun di kebun ada pohon dan bunga hadha syati'ul bahri fihi samakun ini pantai di dalamnya ada ikan wahadihi mazru'atun fihanabatatun mutanawiatun dan ini sawah di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam coba kalian perhatikan kalimat di bawah ini hadha syati'ul bahri fihi asmakun kathirotun ini pantai di dalamnya ada banyak ikan nah kalau satu ikan tadi bahasa Arabnya samakun kalau ikannya banyak bahasa Arabnya jadi asmakun gitu ya yang kedua hadihi hadhi koti fiha asjarun wa asharun jamilatun ini kebunku di dalamnya ada pohon-pohon dan bunga-bunga yang indah perhatikan kata hadhi koti itu huruf yaknya buku rukasi warna merah hadhi kotun tadi artinya kebun kalau ada huruf yak di belakangnya itu artinya ditambahiku kebunku gitu enggak paham ya Alhamdulillah nah coba kita baca bersama mufrodatnya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim jabalun gunung hadhi kotun kepun syati ul bahri pantai mazroatun sawah syajaratun pohon asjarun pohon-pohon zahrotun bunga azharun bunga-bunga nabatun tumbuhan mutanawwiatun bermacam-macam samakun ikan Alhamdulillah telah usai pelajaran kita hari ini semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat bagi kita semua jangan lupa tugas dari buku guru dikerjakan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh